Intro Satrio Pininit, sosok misterius yang diramalkan bakal selamatkan masa depan Indonesia Dalam kasanah budaya Jawa, sosok Satrio Pininit dipercaya sebagai figur yang mempunyai kesaktian dan dibawa bat seorang raja Satrio Pininit atau Ratu Adil bakal muncul jika kondisi Indonesia telah mengalami kemerosotan di berbagai sendi kehidupan Dari nama yang disandangnya, Pininit dari bahasa Pininit yang berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba Sosok misterius tersebut bakal naik ke tambuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi taladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya Konon, beberapa pemimpin negeri ini juga pernah dikatkan dengan fitur Satrio Pininit Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Sosok Satrio Pininit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru hara Dalam istilah Jawa, zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar bakal menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini Satrio Pininit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran buti pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela pada saat itu menjadi timing yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar Satrio Pininit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan Saat kemunculannya, Satrio Pininit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa tiga karakter yang melambangkan kebajikan Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi Kedua, Satria Panadita adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemasyelahatan umat Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang koru Kehadiran Satria Pininit ini pun telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya Jauh sebelum Satria Pininit banyak dibicarakan di era modern, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya Ciri itu disebutkan, adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparah seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Leda Berwujud sebagai manusia biasa, dirinya juga dikenal sebagai figur yang saktiman terguna tanpa aji-aji Tak hanya itu, sampai dengan saat ini, banyak pokok besar Indonesia yang kerap dikatkan dengan figur Satria Pininit Dilansir dari viva.co.id, menurut penuturan salah satu budayawan Jawa, ada tujuh figur Satria Pininit yang sempat dikatkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini Mereka adalah, Satria Kinunjoro-Muruk-Munjoro, yang dikatkan dengan Presiden Soekarno Kemudian, Satria Mukti Nibowo, Kesandung Kesampar, yang dikatkan dengan Presiden Soeharto Satria Cinumput Sumelo Atul, yang dikatkan dengan B.J. Habibi Satria Lelono Topong Rame, yang dikatkan dengan Gustur Satria Pingit Hamung Tuo, yang dikatkan dengan Megawati Satria Boyong Bambu Kaneng Gaburo, yang dikatkan dengan Susilo Babang Yudhoyono Dan Satria Pinandito Sinisihan Mahyu, yang dikatkan dengan Jokowi Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi Begitupun dengan figur Subianto sebagai Satria Pininit Sayang, tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari Seakan berputar liar, mencatat memana dari sosok Satria Pininit itu sendiri Sosok yang bakal menjadi Satria Pininit di negeri ini Semuanya masih abu-abu alias samar Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan Toh, figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini Siapa dirinya? Sekali lagi, semuanya masih belum bisa diprediksi secara akurat Terima kasih telah menonton!